Intro Tim Operasional Mata Elang Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman Gagalkan peredaran narkotika jenis ganja selasa 4 Juli 2023 Tim tersebut berhasil mengamankan 77 parket besar ganja kering yang dibungkus warna coklat Dalam operasi itu aksi kejar-kejaran pun terjadi antara tim dan pelaku Dari perbatasan agam hingga ke Sungai Limau Padang Pariaman Pelaku berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi Sehingga mobil yang dikendarai pelaku menabrak tiang listrik dan sepeda motor warga disimpang Sungai Geringging dekat pasar Sungai Limau Kedua pelaku keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri Upaya yang dilakukan oleh kedua tersangka itu tidak membuahkan hasil Akhirnya tim Mata Elang berhasil melumpuhkan kedua pelaku tersebut Dalam pengeledahan dilakukan di hadapan warga dan tokoh masyarakat Ditemukan 77 paket ganja kering dalam 3 karung besar di bagian belakang mobil Bersamaan dengan barang bukti petugas juga menggiring tersangka Anas 20 tahun dan Delva 20 tahun ke Maplores Pariaman Guna penyelidikan lebih lanjut Kami telah melakukan didik terhadap informasi seringnya tersangka Kami telah melakukan penangkapan Terhadap dua orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika Dengan identitas nama satu Muhammad Abdul Anas Atau panggilan Anas Yang kedua Defam Hendra Delva Atau panggilan Delva Kedua orang tersebut Membawa Narkotika jenis Ganja kurang lebih Sebanyak 77 kilogram Kronolis kejadiannya berawal pada saat anggota kami Narkoba mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dalam jumlah besar Kemudian setelah itu anggota kami memastikan kendaraan apa yang dipakai oleh pelaku Setelah itu anggota kami berusaha untuk mencari ke tempat-tempat rental identitas mobil yang digunakan Setelah mendapatkan identitas mobil yang didapat berupa plat nomor dan warna Nah kemudian anggota kami langsung melakukan Atau standby di Sungai Limau Untuk melakukan penghadangan Menunggu mobil tersebut lewat Kurang lebih tadi sekitar pukul 8.30 WIB Anggota kami sudah di Sungai Limau Ini plan A nya Plan B nya Yaitu kalau seandainya lolos di tempat pertama di daerah gasan Maka di Sungai Limau sudah dihadang Dengan juga mengerahkan masyarakat Kemudian setelah muncul mobil yang dimaksud Kemudian dihadanglah sama anggota Satu narkoba Polis Pariyaman ini Kemudian pelaku ini ternyata berusaha untuk mengelak dan lolos Terus kabur lagi Kemudian terus dikejar Sampai disimpang Pasar Sungai Limau Kemudian motor mobil tersebut mau berbelok ke arah Sungai Keringgi Namun karena tetap dipepet Posisi beloknya Posisi kecepatan ini juga Akhirnya mobil tersebut menampilkan sepeda motor Dan berhenti sampai menampilkan dia Dari Pariyaman S.A.T.V mengabarkan S.A.T.V mengandang AiraS S.A.T.V mengasakan